Oke ketemu lagi di Tengah Tua BSK Di Bulan Rabanat kali ini gue akan Kampung Kurit Dari makanan tajil Tajil ya Sekarang gue lagi di Siri Dan gue akan keliling-keliling Siri Anjer Siri Anjer Gua mau nyari Tajil yang sederhana aja Yang pas mati dompet Karena gue lagi gak punya duit Ikutin aja Keseruan gua Vlog kali ini Jangan lupa Klik subscribe Oke? Hehehe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Sini Tadi kan kita udah jalan-jalan Kesiri ke Anjar Dan ada salah satu orang yang baik banget di hari Ramadhan ini Kali berbagi karena disini ada kita gak tau dari komunitas kita akan ngomong-ngomong dulu tapi disini ada bacaan yang kayak tajil gratis gitu ya kita nanya dulu ke bang bang gue mulai nanya-nanya enak ini ini dari komunitas apa dari anak sekolah di pelajar dari mana dari mana dari mana kedua aja kedua aja oke bang 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 boleh masukin nih di youtube nih boleh boleh ini dari komunitas apa gimana ya jadi kita ini di sekolah kan jadi di sekolah ini sering main bareng gitu terus namanya Garing People di IG nya juga ada Garing People ini kenapa abang ini mau berbagi nih sama manusia yang ada di saling berbagilah sama teman-teman kenapa tujuannya buat apa untuk mengenalkan nama ini gak atau ingat kita pribadi gak gitu jadi waktu itu kita mau kata ini ingin berbagi sedikit rezeki kita buat orang-orang lain jadi kita sepakat untuk urunan gitu sama juga anak sekolah burunan gitu nah menurut gua sih ini yang harus diteladani anak-anak anak anyer gitu ya kita harus berbagi gitu jangan melihat dari sisi buruknya dia yang suka mabok suka ini lah janganlah men lu harus lihat kebaikannya juga terus buat kesan-kesan buat ini dong yang masyarakat sana dan pembungan dari sana di bulan ramadhan ini ya di bulan ramadhan ini semoga bisa lebih meningkatkan ibadahnya ya amin jangan lupa like, comment, dan subscribe ya oke tadi tadi kita habis bantu-bantu bagi tajil gratis dan sekarang punya kameramen rusak jam tangannya bukan rusak maksudnya lopet sembari menunggu jam buka kita benerin jam dulu ayo nanti lopet ya lopet bisa gak mbak ganti baterai iya ganti baterai lopet nah ini salah satu yang apa ya jam ya yang dipikir anyer ini gitu dan yang apa ya gerogi gue ada cewe men dan disini yang bener ini juga cewek mbak mbak nanya-nanya gak nah udah berapa lama mbak ya kerja beginian mbak ya sendiri kan ya maksudnya buka usaha kayak gini mbak oh ikut cuami iya udah gak lama mbak iiii 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 nah sekalian ee menunggu adan bedut dan kita belum beli makanan tajil juga makanan ee iiii benerin jam dulu oke ini terakhir lokasi kita nyari tagil ya yang belum tau ini tempat makanan buat buka atau ya selera kalian lah yang manis yang asin yang tawar gitu ya ada semua gitu ya disini tempatnya itu disamping mahjid mahjid aku nganyar ya kita ayo lihat-lihat disana kalau misalnya kita cocok buat tagil nanti kita beli kita lihat-lihat aja disamping ini kalau yang mau pepes-pepesan boleh mampir kesini nah ini salah satu kegiatan bulan ramadhan ya dari awal bulan puasa sampai sekarang masih ada dari ujung ke ujung jualan buat tagil kita cari apa? tagil gua sebenarnya kalau buka itu kalau enggak es dugan sama iklan ya apa sih enggak? favorit gua es dugan doang ya sama ceprit tapi ditemenin itu ada gorengan disini gorengan ada ini namanya bala-bala apa bakwan bakwan kalau kalau gua manggilnya disana bala-bala mesin berapa nak? berapaan emang? 15 aja deh kampur 5.003 beragu apa aja? apa aja? campur campur aja tuh eh tapi kayaknya kroket sama itu deh apa yuk pastan? iya iya siap ini ini kemarin hari pertama itu ramai kenapa ini? yang ketawa karena isu malam malas terus belinya kebanyakan di jalan ya iya karena di jalannya udah ramai udah di jalan ramai jadi disininya malas malas gitu lagi itu juga kadang di kontel jalan jadi yang beloknya pun susah susah gitu jadi malas nah buat teman-teman buat warga anyar yang mau beli tajil gorengan kita harus support deh apa kayak jualan lokal gitu ya yang ibu-ibu disini juga biar perekonomian dia meningkat gitu ya lebih baik tinggalkan lah yang makanan-makanan yang mewah gitu yang sederhana aja tapi memenuhi perut kita gitu nah ini udah gorengan dan kita cari air minumnya yang cocok buat buka nanti tadi udah gorengan dan kita buat minumnya harus ada ya kolok kolok ya gak ada air minum ada nih aku tegelas tegelas segok jangan ya ada ya bu ya kebanyakan koloknya kolok aja cari aja di luar itu nah di ujung ya yo meh meh dan ini sosis dan ini sosis ada yang minum ini ini bu cantik nah ini ini minum yang paling seger-seger yang ada di atas menunya gak ada ya bu ya ada di bawah apa ini untuk buah wong anyer wui sebuah segar khas wong anyer wong anyer guys orang wong anyer cu lo orang mana lo orang anyer yaudah kenapa gak tau apa ini bu namanya ini 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 namanya sebuah harganya berapa bu kalau sebuah 10 ribu kalau ini apa ini es jeruk 5 ribu kalau kita belinya es buah aja oke jadi perekonomian buat ibu-ibu juga yang disini ya gak usah men gue aja men tempat enggak usah men tempat es gue dan bang kita jujur aja gue sebenernya kurang suka dengan makanan kolak ya kalau gue hanya gorengan gorengan terus sama es-es yang seger yang manis yang tawar gitu dan kita menunggu penunggu apa buka coy buka coy nanti buka mah di masing-masing dan terima kasih kali ini kebukurin bareng ABS yang gak jelas semoga video ini bermantahan dan sampai jumpa jangan lupa subscribe like dan share dan salam lagi penghibur dan ini udah swap 2 2 dan gorengan dan habisnya itu 5 juta gaji dari tapi ya bersyukur alhamdulillah gue pesan-pesan buat kalian nikmatin syukurin dan berdoa itu kunci buat kita ya di bulan Ramadan ini jangan sok gaya banyak inilah boleh banyak gaya tapi uang kita pribadi jangan sampai uang orang tua kita beli berbarang mahal boleh tapi uang kita sendiri dan kerja keras kita sendiri dan keringin kita sendiri ingat bersyukur nikmatin berdoa selamat menikmati selamat menikmati Sub indo by broth3rmax